Oke, sekarang balik lagi sama Mas Rang, dan di sebelah Mas Rang ada Mas Gali, yang ini adik gue, yang rencana gue pengen coba cuci premium wash. Kebanyakan orang nyuci premium wash kan gini deh, motornya emang bersih basicnya, terusnya emang motor modifat, tapi sebenernya premium wash itu bisa enggak sih sebenernya buat motor touring? Kita coba dulu sih Mas, jadi gini, pengen biar before afternya lah, iya bener, before afternya, jadi si Amoy ini kan kemarin dari Jakarta ke Blitar Jogja Jakarta nanti rencananya, eh Blitar Jogja, dan itu gue udah kena panas, kena hujan, panas mesin, dan sengaja gak gue cuci dari Jakarta kena hujan, nah gue pengen ngebuktiin sih sebenernya deh, premium washnya di Celing Wash itu sekeren apa, nah kalau gue ngomongin keren udah pasti gue mau nanya harga nih, Untuk satu motor beat, itu harga berapa? Motor beat itu 35 ribu, kan gue ngeliat di papan tadi adalah 35 sampai 50, yang 50 itu biasanya apa? Motor-motor gede kayak ninja yang pakai firing-firing, terus ya dari tingkat kesulitannya juga sih Mas, oh yang ribet banget ya, oke, nah sebentar gini, ketika gue ngomongin premium wash di Celing Wash ini ya deh, Gue dapet apa aja sih, selain gue cuci yang lo bilang, gak pake di sengku itu? Ya, pertama itu touchless, touchless wash itu, terus dressing, dressing ATD, berarti bodi item PP gue tuh di dressing? Semua sama silenway, jadi gitu, oke, gue gak banyak ngomong lagi, dan gue mau nanya sebenernya, untuk kotor kayak gini nih deh, menurut lo bisa gak sih ini? Kita coba dulu nih, kita coba ya, terus kalau kan Soko pake bahan-bahan tuh, itu termasuk bisa hilang gak kira-kira? Bisa, bisa hilang ya, kita coba ya, nah mungkin langsung aja kita garap, berarti gue 35 ribu bayar, 35 ribu, oke, langsung digarap yuk, Mas Gali, sikat! Setelah ini gimana, Mas? Kita nunggu 1-2 menitan sih, Mas Dua menit ya? Tapi gue juga penasaran, yang bikin beda tuh apanya, mungkin biar Mas Gali yang akan jelasin, sekarang kalau gue ngeliat, rontok nih cuy! Eh, kotorannya, bagian krekes ini kan tadi kotor banget nih, gitu, ini tadi harus tetep manual ya, pake tangan, gitu, karena ini udah panas banget, jadi kalau emang kalian mau Mas Rangga lah ya, Mas Rangga touchlessnya itu harus kadarnya lebih banyak, kalau biar buat rontok, kayak gitu loh, kadarnya tuh lebih banyak, jadi mungkin bisa rontok jadinya, gitu. Terus, eh, jadi tuh kelebihan touchless juga, ini, bikin warna krekes tuh lebih, apa ya, kerak, 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 kerengkes tuh bisa agak hilang sih, gitu aja, sama kualitas-kualitas dressingnya lebih, lebih bagus dibanding nyuci biasa, gitu sih Mas. Nah, setelah ini, apalagi stepnya? Habis ini, setelah dibilas, kan tadi nunggu 1-2 menit, terus dibilas dengan tekanan tinggi, habis itu kita pengeringan, pake semprot-semprot kompresor, habis itu dressing, silam wang. Terima kasih telah menonton! Finishing awal, ini udah selesai, tapi gue gak tau, gue akan tanya Mas Galih lagi, setelah pengelapan kering, apa step selanjutnya? Mas Galih, step selanjutnya ini apa? Nah, step selanjutnya sih, habis pengeringan, pake dressing, biar tambah kincang. Apa bedanya dressing sama mengkilap-mengkilap yang lain Mas Galih? Sebenernya kan kalau di Celing Wash ya Mas, di Celing Wash tuh ada dua dressingnya, yaitu wax oil sama all-time dressing. Ini nih, kalau all-time dressing, ATD ya, yang disebut ATD, itu sebenernya buat interior mobil, jadi lebih awet, gitu sih. Terus lebih kayak natural lah, kayak gitu. Beda sama wax oil, itu kayak gimana ya, pliket banget, lebih basah, terus kayak berminyak banget. Kalau ini ngeresep, kalau pake ATD, gitu. Hitamnya lebih kayak bawaan pabrikan gitu, jadinya. Nah, dan katanya beberapa part-part ininya tuh dijual juga di Celing Wash, kita tanyain sekali ya. Kalau untuk ATD-nya berapa Mas Galih? Kalau ATD itu kita dalam kemasan re-pack ya Mas, sekitar ukuran 100 mili, itu kita jual harga 40 ribu per botolnya. Per botol 100 mili. Bisa kirim-kirim apa hanya pembelian di toko? Bisa kita kirim-kirim, insya Allah sih amanah. Nah, tapi gini cuy, gue juga masih bingung nih, antara kan motor gue abis touring, sebenernya tuh lebih cocok premium wash atau paket Celing Mac. Nah, gue gak ngerti nih perbedaan paket Celing Mac ataupun si premium wash. Mendingan gue tanya Mas Galih aja ya, lebih baik mana ketika motor gue si Amoid abis touring, cocoknya pake-paketan yang mana? Menurut Mas Galih, kayak gimana Mas? Mas, kalau motor abis touringnya Mas, kalau gue sih lebih saranin cuci biasa gitu. Karena kesentuh sebenernya. Bedanya tuh kalau premium wash tuh cuma menang kualitas sampo-nya lebih mahal, praktis, kayak gitu aja sih. Lebih rekomen inilah, lebih rekomen cuci biasa kalau buat anak-anak touring, kecuali motor-motor yang kayak buat kontes, air berasan, full krum, cacetan lah, yang motor emang rawatan. Dalam kotaan lah, kalau kata anak-anak sekarang, itu mendingan premium wash. Itu adalah solusi atau solusi yang solutif dari Mas Galih. Jadi lebih baik apa kalau lo ke Celing Wash ya, tapi kalau lo ke tempat cuci steam lain ya monggo, terserah. Nah, ada satu yang kurang Mas Galih jelasin, yaitu paketan Celing Max. Sebenernya, perbedaannya apa sih? Dan motor Amoy, lebih tepatnya tuh dapet perawatan yang mana sih? Karena kan cukup membingungkan nih ya teman-teman. Yuk kita tanya lagi ya. Kalau buat, tadi Amoy ya Mas? Kalau buat Amoy sih, sebenernya kan abis touring nih Amoy ini kotor banget. Mendingan paket Celing Max dibanding premium wash. Karena Celing Max itu meliputi tuh cuci biasa, kompon, dressing, sama wax. Gitu sih Mas. Jadi biar lebih buat perawatan kecet sih gitu loh. Lebih bagus. Dari segi harga ya sekitar selisih setengahnya lah sama cuci biasa kurang lebih. Masalahnya kalau Celing Max itu, kita patok harga semuanya Rp60.000 semua motor. Dapetnya apa aja Mas? Cuci biasa, normal wash, kompon, dressing, sama seal and wax. Jadi kayak gitu teman-teman, perbedaannya. Jadi kayak gitu teman-teman, perbedaannya premium wash, Celing Max. Dan sebenernya motor gue lebih cocok. Kemana sih treatmentnya? Nah kalian bisa tentukan sendiri, lo mau pilih cuci biasa, premium wash ataupun Celing Max. Nah, thank you banget Mas Galih yang udah ngerapihin si Amoy. Biar Amoy pulang ke Jakarta tambah kinclong. Semoga sukses terus Mas. Usaha cuciannya. Dan semakin banyak paket-paket yang lain ya Mas ya. Oke, buat teman-teman Mas Rang. Yang touring dan pengen ke Jogja, lo cobain cuci di Celingos deh. Dan lo bisa lihat hasilnya sendiri. Gue emang promo, hard selling banget. Tapi emang lo harus coba. Biar hasil yang berbicara. Itu sih cuy. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis tanpa di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu konten berikutnya. Bye. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton